Pengen bikin foto bokeh atau foto pemandangan yang luas? Ini nih caranya. Halo, ketemu lagi dengan saya, Nuris Wahyudi. Di video sebelumnya, kita udah belajar satu bagian dari Skitty Guys Posture, yaitu Shutter Speed. Buat temen-temen yang belum nonton, silahkan nonton ada di sini nih linknya. Karena videonya ini akan berkaitan. Kalau udah nonton, kita lanjut materi hari ini. Nah, di video kali ini, kita akan belajar tentang Aperture atau Diafragma. Deskripsi gambangnya, Aperture adalah bukaan lensa kamera. Di kamera, biasanya ditandai dengan huruf F. Ilustrasi gambangnya seperti ini nih, kira-kira. Semakin kecil angka F-nya, artinya bukaan lensa semakin lebar. Sedangkan semakin tinggi angka F-nya, bukaan lensanya semakin sempit. Nah, hal ini yang membingungkan mereka yang baru belajar fotografi. Kenapa? Karena misal kalian diminta untuk pakai Aperture yang besar. Nah, maksudnya besar itu besar bukaannya atau besar angka F-nya gitu. Jadi, kita sepakatin di video ini, kita akan belajar menggunakan angka F-nya. Karena pada saat kalian setting kamera, yang terlihat adalah angka F-nya ini. Bukan bukaan lensanya. Karena kalau bukaan lensanya, kalian harus melihat ke lensanya dari depan gitu. Lalu, apa pengaruh Aperture pada kamera? Karena dia merupakan bagian dari segitiga exposure, tentu dia punya pengaruh pada pencahayaan. Semakin tinggi angka F, maka semakin gelap. Namun, fokusnya luas. Sedangkan, semakin rendah angka F-nya, gambar kalian akan semakin terang. Namun, fokusnya sempit. Lalu, gimana cara ngubah Aperture pada kamera? Masing-masing kamera mungkin punya cara yang berbeda-beda. Kali ini saya contohkan menggunakan kamera Canon 750D dan juga Sony A6000. Ketika pakai kamera Canon, kalian perlu pencet tombol ini, AV ini. Plus, kalian puter tombol yang di atas yang kemarin kita gunakan untuk merubah shutter speed. Sedangkan di kamera Sony A6000, kalian tinggal puter ini nih, tombol yang ini. Mungkin, kamera kalian punya cara setting yang berbeda. Jadi, silahkan kalian cari sendiri di YouTube atau di Google banyak tuh cara setting Aperture kamera kalian. Lalu, kapan kita ngubah Aperture? Kalau kalian di kondisi over exposure, maka salah satu cara yang bisa kalian lakuin adalah menaikkan angka F-nya. Dan ketika kalian ada di kondisi under exposure, yang bisa kalian lakuin salah satunya adalah menurunkan angka F-nya. Lalu, kapan lagi kita ubah aperture-nya? Ketika kalian pengen foto yang fokusnya luas, maka naikkan F-nya. Contohnya foto pemandangan seperti ini nih. Ini adalah foto-foto dari teman saya, namanya Mas Prianto Pucci, anak Robolingo. Nah, foto ini diambil menggunakan kamera Canon 550D, kamera lamanya Mas Prianto. Namun, hasilnya bisa sebagus ini. Kalau kalian tahu, Canon 550D itu adalah kamera lama dan termasuk kamera murah untuk DSLR Canon. Nah, kalian bisa ikutin Instagram-nya Mas Prianto ada di sini nih, at Prianto Pucci. Lalu, ketika kalian pengen dapetin foto yang bukeh atau yang belakangnya blur kayak gitu, kalian bisa gunakan F yang rendah. Seperti ini nih contohnya. Oke, saya pengen memperdalam lagi soal aperture ini. Nah, aperture ini kan selain berpengaruh pada exposure atau pencahayaan, dia mempengaruhi masalah fokus. Ini perlu diperjelas. Seperti apa fokus yang sempit dan seperti apa fokus yang luas. Begini nih ilustrasinya. Ketika kita gunakan F yang rendah, maka fokusnya sempit. Nah, fokus sempit yang dimaksud bukan satu objek fokus dan kiri-kanannya blur, tapi ngukurnya dari jarak kamera. Jadi kita ibaratkan kita menggunakan F yang rendah, misalnya 1,8 gitu. Lalu, jarak kamera ke objek A adalah 5 meter. Maka, objek yang di depan dan di belakang titik A ini bakalan blur. Pada kondisi fokus sempit seperti ini, kalau objek A bergerak mendekat atau menjauhi kamera, maka objek A bakalan blur. Kenapa? Karena fokus kamera tetap di jarak 5 meter dari kamera. Nah, hal ini akan berbeda ketika F-nya kita naikkan. Misalnya di F11, maka ketika jarak objek dengan kamera berubah sedikit aja, fokusnya masih bakalan aman. Nah, hal ini yang sering jadi kesalahan dari fotografer pemula. Yaitu, kalian menggunakan F yang rendah, mungkin di awal kalian sudah memfokuskan di objek yang ingin kalian foto ini. Lalu, beberapa waktu kemudian, objeknya ini mendekat atau menjauhi kalian. Atau justru kaliannya ya, sebagai fotografer mendekat atau menjauhi objek yang ingin difoto. Tanpa ngecek lagi fokusnya seperti apa, langsung aja difoto. Jadilah foto yang misfokus seperti ini. Nah, yuk kita ingat-ingat lagi fungsi aperture. Semakin tinggi angka F-nya, dia semakin gelap, namun fokusnya luas. Sedangkan semakin rendah angka F-nya, dia semakin terang, namun fokusnya sempit. Kalau kalian semakin sering berlatih, di lapangan kalian bakalan langsung tahu harus menggunakan F berapa untuk mendapatkan foto yang kalian inginkan. Mungkin kalian bakal ngalamin, pengen motret foto pemandangan yang luas, kalian sudah menaikkan aperture kalian, namun yang terjadi, fotonya terlalu gelap atau under exposure. Lalu gimana solusinya? Nah, ini akan kita pelajarin di next video. Kita akan belajar tentang ISO. Kalau videonya udah jadi, harusnya ada di akhir video ini. Nah, itu aja video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, bisa kalian share, dan kalian boleh untuk subscribe, dan itu gratis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan salam kreatif.